Oke teman-teman, balik lagi bersama Raffi nih Wah, akhirnya Honkai Starrel sudah update nih ya Ke versi 2.0 Dan terus aja disini Raffi akan mencoba untuk gameplay dari si Black Swan nih ya Tapi sebelum itu kita claim dulu lah ya nih Hadiah-hadiah dari update nih ya Beuh, lumayan dapet 600 style aja sih dari maintenance Oh iya, disini untuk event dari karunia bintang-bintang juga sudah ada ya Bisa langsung di claim nih untuk 10 tiketnya ya Ini juga jangan lupa diambil nih untuk login hariannya ya Waduh, warg bansos cuy Bansosnya dimana-mana Oke, ini dia ya untuk trial dari Black Swan nih Langsung aja kita test drive lah ya Oke, Black Swan memiliki banyak cara untuk menambahkan status DOT yang khusus Black Swan dapat mewicu efek tambahan berdasarkan jumlah lapisan Melancarkan ultimate dapat menambahkan jumlah lapisan status DOT dengan lebih cepat Oke, langsung kita lihat untuk start dari si Black Swan ini ya Oke Hmm, mari kita lihat Disini untuk efek hit rate-nya ada 124 ya Oke, oke Oke, kita lihat untuk like-unnya Disini tentu saja menggunakan signature-nya ya disini Yang akan meningkatkan 40% efek hit rate-nya Dan ketika penggunanya mengakibatkan damage kepada musuh yang berstatus DOT seperti Wind Sear, Burn Shock, atau Bleed Maka penggunanya disini akan mendapatkan 1 lapis Prof Hit Dan 1 lapis Prof Hit ini bisa ditumpuk hingga 4 lapis ya Jadi bisa di-stack teman-teman Dan disini untuk efek Prof Hit ini hanya bisa tercipta dari 1 efek DOT ya disini ya Dan efek Prof Hit ini akan meningkatkan attack penggunanya dan juga DOT yang diakibatkannya akan mengabaikan 7,2% defense target Bagus banget ini Lalu untuk trash disini full 8 ya disini Untuk trash yang pertama ketika Black Swan menggunakan skillnya untuk menyerang musuh dengan status Wind Sear, Bleed, Burn, atau Shock Maka akan ada peluang untuk memberikan 1 Arcana kepada musuh tersebut teman-teman Lalu trash yang kedua ketika memasuki pertempuran Akan ada peluang nih untuk membuat musuh memasuki 1 lapis Arcana Dan setiap kali musuh menerima damage DOT dari rekan tim kita Maka akan ada peluang untuk memasukkan Arcana lagi nih Dan disini maksimal bisa memasuki 3 lapis ya dalam 1 kali serangan Dan untuk trashnya yang ketiga akan meningkatkan damage si Black Swan berdasarkan efek hit rate-nya ya Lalu untuk Relic tentu saja menggunakan set DOT ya disini Dan untuk Eidolon tentunya disini adalah E0 ya Lalu kita bahas untuk skill-skillnya nih Pertama-tama kita bahas untuk tekniknya ya Disini ketika Black Swan menggunakan tekniknya Maka akan ada peluang untuk membuat setiap musuh memasuki 1 lapis Arcana teman-teman Dan setiap kali target berhasil memasuki status Arcana Maka target tersebut akan memasuki 1 lapis Arcana lagi nih Dan efek ini akan terjadi terus berulang-ulang ya Sampai target tersebut gagal untuk memasuki status Arcana teman-teman Dan tentu saja setiap kali target musuh berhasil memasuki status Arcana Maka peluangnya juga akan dikurangi nih ya Untuk basic attack dari si Black Swan ini cukup unik ya teman-teman Tidak seperti karakter-karakter biasanya ya Disini untuk basic attack dari si Black Swan ada peluang juga nih Untuk mengakibatkan 1 lapis Arcana kepada musuh Dan ketika musuh yang akan di-hit sudah memiliki efek DOT Seperti windsir, bleed, burn, atau shock Maka akan ada peluang lagi nih untuk menambahkan 1 lapis Arcana Jadi bisa ada 2 tuh ya Lalu untuk skill dari Black Swan disini bertipe blast attack ya disini ya Dan tentu saja di skill-nya ini juga ada peluang untuk membuat musuh memasuki status Arcana ya Tetapi disini juga ada untuk mengurangi defense dari target musuh Wow gila nih bisa nge-streat defense juga ya Lalu untuk talentnya nih setiap saat giliran musuh dimulai dan ketika musuh tersebut menerima damage DOT Maka akan ada peluang nih untuk memasuki 1 lapis Arcana Dan ketika berada dalam status Arcana maka setiap kali giliran musuh dimulai Musuh tersebut akan menerima win DOT dari attack-nya si Black Swan teman-teman Lalu setiap lapis Arcana yang dimiliki juga akan meningkatkan damage multiplier dari DOT ini sendiri ya Dan ketika sudah terpicu akan di-reset menjadi 1 lapis Untuk jumlah Arcananya disini katanya bisa ditumpuk hingga 50 lapis ya Dan disini Black Swan juga punya efek tambahan ya berdasarkan jumlah lapisan Arcananya Ketika jumlah lapisan Arcananya lebih dari atau sama dengan 3 lapis Maka Black Swan akan mengakibatkan win DOT sebesar attack dari Black Swan kepada musuh di sekitarnya Dan juga berpeluang untuk membuat target musuh memasuki 1 lapis Arcana Lalu efek yang kedua ketika Black Swan memiliki 7 lapis atau lebih Maka akan membuat DOT yang diakibatkan kali ini mengabaikan 20% defense targetnya Wow gila ya Lalu yang terakhir untuk ultimate-nya nih Black Swan akan menambahkan status Eviveni kepada seluruh musuh selama 2 giliran Dan ketika berada di dalam status Eviveni ini Maka damage yang diterima oleh semua musuh akan bertambah tenuan Dan juga membuat musuh yang memiliki status Arcana dianggap sama dengan memiliki status Windseer, Bleed, dan juga Burnshock ya Lalu ketika Arcananya mengakibatkan damage setiap gilirannya dimulai Lapisannya tidak akan di-reset tenuan Tetapi untuk efek pencegahan efek resetnya ini hanya berlaku 1 kali ya selama dari durasi Eviveninya ini Lalu ketika musuh memasuki kembali status Eviveni maka jumlah batasnya juga akan di-refresh nih Dan mengakibatkan wind damage sebesar attack dari Black Swan ya kepada seluruh musuh Oke deh langsung aja kita test drive ya si Black Swan ini tenuan Kita pakai dulu talentnya disini Oke langsung masuk Oke semuanya udah kena tuh Arcananya tuh ya Mari kita lihat Nah Arcana tidak dapat dihapus menerima wind damage setiap saat giliran dimulai Saat berada dalam status Arcana juga akan dianggap memasuki status Windseer Status ini dapat ditumpuk hingga 50 lapis Oke oke kita tambahin lagi nih ya DOTnya dari Gwinaven Oke burn masuk nih Kita pakai apa dulu nih ya Basic attack kali ya Katanya ada peluang untuk menambahkan Arcana nih Coba Oke Arcananya seharusnya nambah 2 ya Nah kan nambah nih Nambah jadi 8 ini ya Karena musuhnya sudah memiliki efek burn tenuan Oke kita tembak dulu nih pakai Natasha disini Oke sudah pecat tuh ya karena gilirannya dimulai tenuan Nah disini juga ya Oke tuh meledak-meledak ya Oke Sampo kita kasih Windseer lagi nih Oke kita coba untuk skillnya ya Disini skillnya juga akan menurunkan defense musuh temen temen Oke kita lihat disini apakah defense-nya dikurangi mana nih Oh ini ya Nih 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 defense-nya dikurangi nih temen temen Oke Kita pakai ultimate-nya kali ya disini ya Atau pakai Gwinaven dulu deh Oke Kita pakai disini untuk ultimate Black Swan-nya temen temen Kita buat mereka memasuki status EVV ini ya Oke langsung break ya disini ya Dan disini bisa dilihat untuk EVV ini-nya sudah aktif ya temen temen Oke disini kita pakai lagi Kita heal sama pakai Sampo lah ya disini Kita pakai ultimate-nya Oke Di OT-nya masuk semua tuh Wuh sakit banget Wah gila ya Dan bisa dilihat disini Arcananya bertambah ya temen temen Dan tidak dihapus karena efek EVV ini-nya gokil banget Oke kita pakai Oh Gwinaven dulu deh Kita pakai ultimate-nya Bang Wuh gila Oke kita pakai lagi untuk skillnya Biar defense-nya turun Oke tembak disini Pakai si Gwinaven lagi Kita pakai skill dari Sampo lagi Seharusnya mati nih Beuh gila Sakit banget Oke Itu dah ya untuk gameplay trial dari si Black Swan-nya temen temen Oke Bang Narvi sudah nyoba untuk gameplay dari si Black Swan-nya nih ya Sekarang gacanya gimana nih Bang Nah disini untuk gaca Bang Narvi nggak dulu ya temen temen Bang Narvi bakal gaca nanti malam di live streaming ya Buat temen temen yang penasaran dengan hasil gaca Bang Narvi boleh nanti mampir ya Disana nanti Bang Narvi bakal gaca dan juga bakal gaca viewers juga nanti ya tentunya Kalian juga kalau mau nitip boleh banget nanti mampir aja di live stream ya temen temen Oke deh segitu aja video kali ini Gimana menurut kalian dengan si Black Swan ini Kira-kira kalian gaca atau skip dia temen temen Coba tulis di komentar dan ya sampai jumpa di video-video kalian berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax